Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal bab sistem ekskresi pada manusia. Pada soal kali ini yang ditanyakan adalah saluran dalam ginjal yang didalamnya terdapat proses penyirapan kembali bahan yang masih diperlukan. Untuk dapat menjawab pertanyaan kali ini, kita harus mengetahui bahwa ginjal merupakan alat penyaring darah yang berbentuk seperti kacang. Pada umumnya, setiap manusia memiliki 2 buah ginjal dengan berat sekitar kurang lebih 200 gram. Ginjal terletak di dalam rongga perut bagian belakang, agak ke atas, dan di dekat tulang belakang. Ginjal tersusun atas 3 bagian, yang pertama adalah kulit ginjal atau korteks renalis, yang kedua medula renalis, dan yang ketiga rongga ginjal atau pelvis renalis. Di bagian rongga ginjal atau pelvis renalis berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Selain itu, ginjal terdiri dari kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nephron. Nephron merupakan penyusun utama ginjal yang memiliki peran penting dalam proses penyaringan darah. Berikut merupakan tahap pembentukan urin. Yang pertama adalah proses filtrasi, yaitu proses penyaringan terhadap zat-zat yang terlarut dalam darah glomerulus yang akan menghasilkan urin primer. Urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Yang kedua adalah tahap reabsopsi, yang merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti air, garam, dan gula yang terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan akan menghasilkan urin sekunder. Tubulus contortus proximal terletak di sum-sum ginjal atau medula. Medula merupakan tempat berkumpulnya pembuluh darah kapiler dari kapsula boman. Dan yang ketiga adalah augmentasi, yang merupakan proses penambahan atau pembuangan zat-zat yang terjadi di dalam tubulus contortus distal dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban dari pertanyaan kali ini adalah, Saluran dalam ginjal di mana di dalamnya terjadi penyerapan kembali, bahan yang masih diperlukan tubuh adalah kapsula boman. Kapsula boman Opsi yang benar terletak pada opsi jawaban D. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.